cara tolak ukur berbuat baik dan memuliakan itu pasti ada ya artinya kadang begini ada orang yang dalam tetangga ya misal, ini misal saja kalau disuruh kerja bakti tadi kan ada yang disuruh kerja bakti enggak mau, tapi kalau disuruh iuran mau gitu ya, apakah yang seperti itu masih disebut pokoknya kalau diminta iuran saya sementing iuran, kalau kerja bakti apa mau? itu menurut Pak Namsinan gimana ya? ya ada artinya begini, jadi saya kembalikan kepada tadi ya, tolong lololah dalam kebajikan dan takwa, itu kunci dulu, nilai-nilai kuncinya itu, nah kemudian bagaimana implementasinya apakah kemudian kalau diajak gotong royong itu tetapi kemudian, aku tak iuran saja itu itu teknis teknis di masyarakat yang mungkin di masyarakat tertentu masing-masing berbeda-beda termasuk kemudian, lah gimana mau ikut kerja bakti waktu muda, waktu dia itu memang dituntut kerja gitu, jadi minggu-minggu orang kejabat lah juraganku kayak juragan kolonial minggu itu kan lebu gitu justru rohnya di hari libur mungkin iya kemudian ada orang-orang yang memang justru tugasnya di hari-hari libur nah itu itu kan memang ini berbeda-beda nah hal-hal yang seperti itu ya tetap perlu dikomunikasikan saja jadi kadang-kala persoalan bukan timbul karena mau atau tidak mau atau ikut gotong royong atau tidak gotong royong tetapi karena memang tidak terkomunikasikan dengan baik jalan-jalan ngobot anda mau sambil di nebali setiap malam pulang setiap malam kerjanya cuma pulang malam gitu lah memang barangkali memang dia tugasnya malam hal-hal yang kayak gitu kalau tidak terkomunikasikan ya kemudian jadi tinggal dibuji fitnah boleh nggak Ustadz kira-kira kita kan tetangga itu kan sebenarnya juga berpengaruh terhadap kehidupan lingkungan kita juga itu ya 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 nah betul artinya dalam terutama pendidikan anak iya ya artinya kalau mungkin apa pilih-pilih tetangga gitu ya kalau bisa-bisa begitu tapi sering kita nggak bisa pilih-pilih tetangga makanya kemudian doa doa Nabi Nuh itu salah satunya Rabi Anzilni Munzalar Mubarakat Wa Anta Khairul Munzilin permohonan agar kita itu selalu diberikan tempat yang baik yang penuh barokah itu kan ya itu doa kita masalah Allah menempatkan dimana itu urusannya Allah kadang kita sudah mencari tempat yang baik ternyata kemudian tetangganya ada tetangga yang wah ya melihat saja kita sudah seperti menemutah hay enemies di tempat ini yang merasa Terima kasih.